Hai apa kabar kawan semua kita jumpa lagi di channel kohacin TV rak deleng rakmarem kawan semua pada video kali ini kita akan membahas tentang keuntungan tanam jagung pada musim penghujan bagi informasi lahan jagung ini adalah jagung varietas Pertiwi tiga yang berada di Blok Pace Desa Sadang kecamatan Jekulok Kabupaten Kudus Hai jagung Pertiwi tiga ini ditanam pada jalan seluas 99.100 m persegi hampir satu hektare Hai dengan jarak tanam 60 sekitar 60 dikali 30 atau ada juga jaraknya 60 kali 40 kali 25 dengan jisim jajar legu jadi jaraknya ini campuran karena memang sebelumnya lahan ini bekas lahan tebu yang dibongkar kemudian ditanami jagung Pertiwi tiga karena nanti rencananya jagung Pertiwi tiga ini dipanen untuk kebutuhan jagung bakar atau jagung rebus ataupun untuk kebutuhan pakan ternak baik itu jagung mudanya maupun pohon jagungnya yang biasa dibeli oleh pengepul atau pakan ternak ataupun peternak langsung untuk dijadikan pakan ternak kerbu ataupun sapi kita bahas jadi yang kita bahas ada kali ini adalah keuntungan tanam jagung di musim penghujan yang pertama adalah bisa kita lihat tanahnya ini basah karena dua hari yang lalu dikuih hujan jadi hampir setiap minggu selalu ada hujan jadi salah satu keuntungannya adalah kita tidak perlu repot-repot tidak perlu bingung untuk melakukan pengairan karena secara otomatis sudah terairi oleh air hujan hanya saja kalau hujannya terus menerus dengan curah hujan yang tinggi itu juga menjadi kerugian bagi kita karena ketika ada genangan secara terus menerus dan itu genangannya berlangsung dalam waktu yang lama juga bisa merepotkan jagung menjadi kuning sementara itu ketika kita tanam jagung di musim kemarau tentunya apabila tidak ada hujan kita harus mengusahakan bagaimana pengairan bisa terlaksana sehingga kebutuhan air untuk tanaman jagung milik kita itu bisa terpenuhi utamanya ketika masa-masa yang sangat teriskan seperti contohnya ketika pemumpukan pertama dan pemumpukan kedua itu ataupun juga ketika waktu menjelang pembungaan pengisian dan jagungnya juga itu membutuhkan air jadi kalau musim kemarau kita harus mencari cara bagaimana jagung kita terpenuhi kebutuhan airnya sementara musim penghujan secara otomatis tercukupi oleh curah hujan yang ada di sawah kita keuntungan yang kedua khususnya ini yang ada di daerah kami di desa sadang kecamatan jekuloh kabupaten kudus apabila tanam jagung di musim penghujan ini nanti biasanya kalau musim penghujan itu berlangsung mulai bulan 11 atau bulan 10 itu sudah mulai ada hujan yang turun itu kalau misalkan dimulai pada bulan 10 untuk jagung kering maka nanti bisa sampai bulan 11 12 bulan 1 bulan 2 jadi bulan 2 bisa panen atau apabila kita ingin penanaman jagungnya ini dilakukan di bulan 11 juga bisa itu seperti pada jagung pertiwi ini pertiwi tiga yang sedang kita review ini ditanam pada bulan desember yang akan dimaksudkan untuk dijual untuk kebutuhan jagung bakar jagung rebus ataupun pakan ternak nah itu juga kemungkinan panennya juga bulan Februari kawan-kawan semua bulan Februari bisa panen atau paling lambat bulan Maret nah keuntungan di daerah kami adalah ketika bisa panen di bulan 2 atau bulan 3 itu kemudian nanti setelahnya akan ditanami semangka yang mana memang itu menjadi salah satu unggulan tanaman unggulan yang ada di desa kami karena harganya yang cukup menjanjikan utamanya ketika kita bisa panen pada waktu bulan puasa ataupun bulan sawal jadi waktu lebaran itu harganya biasanya masih relatif tinggi sehingga para petani di desa pasadang kecamatan Jekuloh Kabupaten Kudus biasanya mengejar untuk tanam semangka di bulan 2 atau bulan 3 maksimal kalau memang terlambat bisa sampai bulan 4 begitu kawan-kawan semua demikian video yang bisa kami sajikan jangan lupa untuk selalu dukung kohacintv untuk berkembang di YouTube dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya kohacintv rak deleng rak marem terima kasih sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih